Intro Pemerintah Kabupaten Bojonekoro melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Bojonekoro menggelar festival Getuk Parasa yakni gerakan percepatan pengaaneka ragaman konsumsi pangan beragam bergizi seimbang dan aman atau B2SA acara tersebut digelar di sepanjang Jalan Mas Tumapel Jumat 25 November 2022 festival Getuk Parasa dikemas dalam beberapa rangkaian acara diantaranya ada gelar pangan sehat segar berkualitas yang diikuti oleh 28 kecamatan di Bojonekoro Dinas Perdagangan, Bulok, juga Dinas Peternakan dan Perikanan Selain itu digelar juga top show milenial pendukung pangan aman fit pangan lokal bersama Dr. Lula Kamal Puncak acara dari rangkaian festival Getuk Parasa ini adalah Bojonekoro Fashion Street dengan mengusung tema Fruit and Veggie Lokal Bojonekoro yang diikuti oleh 39 peserta mulai tingkat SMA atau SMK, mahasiswa hingga tingkat umum turut hadir dalam acara pembukaan Bojonekoro Fashion Street ini Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bojonekoro Nurul Azizah, jajaran asisten dan staf ahli serta seluruh camat sekabupaten Bojonekoro Sekda Bojonekoro Nurul Azizah mewakili Bupati Bojonekoro Anamu Awanah yang membuka acara dalam sambutannya mengatakan Acara Fashion Street ini digelar dikhususkan untuk para milenial Bojonekoro lebih kreatif serta mencintai produk lokal asli Bojonekoro bahwa perlu adanya peningkatan potensi potensi untuk kegiatan IKM agar lebih berdaya maka perlu ada panggung dan panggung ini malam hari ini telah diwujudkan dengan adanya fashion show yang berbahan lokal dari potensi lokal Kabupaten Bojonekoro dari sayur maupun buah ini luar biasa Bu kegiatan ini adalah sangat bagus karena ini adalah sebagai awal dan sebagai embryo kalau di kegiatan hari ulang tahun Bojonekoro kemarin sudah dilaksanakan yaitu karnaval pada malam hari potensi yang sangat dinanti oleh masyarakat bahkan di luar jagoan kita bahwa masyarakat sangat menerima ketika malam hari ada karnaval dan Alhamdulillah para penontonnya ini sangat bagus kemudian sangat hembel dan nampaknya tidak ada sampah pun yang berserahkan ini luar biasa dalam kesempatan yang sama Kepola Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Bojonekoro Helmy Elizabeth mengatakan rangkaian event Getuk Parasa ini adalah sebagai sarana kampanye pangan beragam bergisi seimbang dan aman berbasis sumber daya lokal bagi generasi milenial khususnya masyarakat pada umumnya Helmy menambahkan event Bojonekoro Fashion Street dengan mengusung tema Fruit and Veggie lokal Bojonekoro diikuti oleh 39 peserta mulai dari tingkat SMA atau SMK mahasiswa hingga tingkat umum selain itu dari Dewan Juri juga melibatkan Dewan Juri yang berkompeten diantaranya Bela Putri Eka Sandra Putri Indonesia Jatim 2019 Afida Salsabila Putri Putri Pariwisata Indonesia 2021 dan Rizki Dwi Cahya Nasional Direktur Miss Hijab Indonesia pihaknya berharap semoga dengan digularnya kegiatan festival ini menjadikan warga Bojonekoro sadar akan makanan yang sehat dan bergizi dengan itu diharapkan anak-anak muda milenial Bojonekoro menjadi lebih sehat dan cerdas kegiatan hari ini diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonekoro ini merupakan rangkaian kegiatan getuk parasa atau gerakan untuk percepatan penganekaragaman konsumsi pangan lokal B2SA beragam, bergizi, seimbang, dan aman kegiatan getuk parasa ini kami laksanakan pada hari Jumat tanggal 25 November yang dimulai pada jam 2 siang merupakan kegiatan talk show dengan narasumber Dr. Lula Kamal kemudian dilanjutkan dengan kegiatan Bojonekoro Fashion Street yang mengusung tema fruit and veggies competition selain itu pada kegiatan ini juga memperkenalkan produk pangan lokal yang ada di Kabupaten Bojonekoro kami ingin memperkenalkan dan ingin mengedukasi generasi muda milenial Kabupaten Bojonekoro bahwa sedemikian banyak produk atau komoditas pangan lokal yang dimiliki oleh Kabupaten Bojonekoro sehingga anak-anak muda di Kabupaten Bojonekoro ini mengenal dan juga mengkonsumsi untuk pangan lokal yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman pada kegiatan Bojonekoro Fashion Street ini diikuti oleh 38 peserta dari tingkat SMA sederajat perguruan tinggi dan umum dan pada hari ini kita saksikan ada 7 juara juara favorit juara harapan 3, harapan 2, harapan 1 dan juara 3, 2, dan 1 Pemkap Bojonekoro dalam hal ini Ibu Bupati terus menggelorakan semangat untuk mengkonsumsi pangan lokal melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonekoro dan ke depan kami ingin generasi muda Bojonekoro semakin mengenal produk lokal dan komoditas lokal yang ada di Bojonekoro Berlangsungnya Bojonekoro Fashion Street ini rupanya sangat meriah dan disambut antusias oleh peserta dan masyarakat Terbukti mulai dari jalan Mas Tumapel alun-alun kota Bojonekoro dipenuhi oleh masyarakat Kabupaten Bojonekoro yang sangat antusias melihat sekaligus menikmati berbagai penampilan dari peserta Samsul Alim, JTV Bojonekoro Terima kasih telah menonton!